Saat kita mau belajar, ini khususnya buat para akhwat di belakang, saat kita mau belajar maka cara berpikir ilmiah adalah buat skala prioritas buat skala prioritas, karena ilmu banyak ilmu banyak dan prioritaskan ilmu yang pasti terjadi di masa yang akan datang lalu setelah itu yang peluangnya terbesar, lalu besar, lalu seterusnya itu cara berpikir ilmiah ya simpel aja deh, hari Senin besok nih kita teman-teman yang masih SMA punya pelajaran antropologi, biologi, matematika, lalu olahraga bulu tangkis gitu loh yang ujian matematik yang ujian, jadi Senin ada ujian tapi hanya pelajaran matematik kira-kira besok yang kita pelajari itu apa? Pak Ustadz, saya bulu tangkis Pak Ustadz loh kenapa? karena ada matematika-matematika nanti aja ini gak tepat, matematika yang mau ujian jadi prioritas kan belajar matematik dulu baru pelajaran-pelajaran yang lain bener gak sih pola pikirnya begitu hadirin? iya ya, nah sekarang buat wanita yang paling, yang kalau kita ada presentasi persentase, ranking pertama di masa depan itu apa? quantum yang jawab sih, udah gitu salah lagi jawabannya yang paling, yang paling pasti masa depan kan kematian itu yang paling pasti maka prioritas pertama adalah ilmu tentang kematian artinya ilmu bagaimana saya meninggal khusnul khotimah itu pola pikirnya setelah itu diprioritaskan dan gak harus jadi ulama ya kita harus masuk ke standar minimum agar kita bisa khusnul khotimah lalu yang ke lalu dari yang setelah kematian apalagi hadirin? apalagi? maksudnya untuk wanita ya akuat apalagi yang peluang terbesar? peluang terbesar itu apalagi? jadi akuntan, peluangnya besar atau enggak? belum tentu, dokter? belum tentu juga banyak orang yang sekolah kedokteran begitu selesai, gak praktek, itu banyak peluang terbesar untuk perempuan adalah merit gak nikah maka ilmu yang harus pertama kali eh bukan pertama kali, diprioritaskan itu ilmu jadi istri, ilmu jadi ibu karena dari semua yang tentatif-tentatif itu yang paling besar peluangnya itu nikah jadi tanya aja akhwat jangankan yang udah ngaji, yang belum ngaji aja tanya lo pengen kawin gak? pengen dong, gue pengen kawin gitu jadi itu yang paling, kemungkinan yang paling besar maka prioritaskan dulu baru setelah itu bidang-bidang yang mungkin bisa kita garap ke depan dan masalah buat umat karena banyak orang tuh gak tau skala prioritas padahal penting salah satu kunci sukses dalam hidup kan skala prioritas makanya ada teori apa? first thing first kan gitu first thing first itu apa? skala prioritas yang pertama anda harus berpikir apa yang pertama harus anda lakukan kan begitu ada sekali banyak wanita gak punya background sama sekali untuk nikah termasuk yang udah ngaji ini ya modalnya cuma ikhlas sama hijrah udah itu aja gak ngerti apa-apa gak ngerti gimana jadi istri gak perlu ngerti hak wajiban gak ngerti konsep gak ngerti karakter laki-laki gak ngerti manajemen konflik itu baru jadi istri belum jadi ibu gak ngerti cara didik sama sekali blank blank seblank-blanknya ya gimana ibu itu madrasah kalau anda didik dia didik seorang wanita menjadi ibu yang baik anda akan menciptakan sebuah generasi yang handal gitu itu harus di jadi amankan dulu urusan keluarga urusan keluarga dan setelah urusan keluarga safety ke depan baru ilmu-ilmu yang lain silahkan sebelum kita bicara apa hukumnya keluar negeri untuk belajar tapi clearkan dulu pertanyaan di atas benar gak itu skala prioritas itu yang perlu kita jawabkan